Ruang lingkup geografi Pertanyaan what pada geografi dapat menunjukkan gejala atau faktor alam atau manusia Yang kedua where untuk mengetahui di mana kejadian itu terjadi Pertanyaan where pada geografi menunjukkan ruang atau tempat terjadinya gejala atau faktor alam dan manusia Yang ketiga when untuk mengetahui kapan terjadinya Pertanyaan when digunakan untuk mengungkap waktu terjadinya atau berlangsungnya kejadian tersebut Dan geografi dapat menjawab pertanyaan when dalam mengungkap dimensi waktu Yang keempat why Untuk mengetahui mengapa itu terjadi Pertanyaan why pada geografi dapat menunjukkan sebuah relasi, interrelasi, dan integrasi Gejala-gejala tadi sebagai faktor yang tidak terlepas satu sama lain Yang kelima how Untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan kejadian itu dengan baik Pertanyaan how pada geografi menunjukkan sebuah kualitas dan kuantitas gejala dan interaksi atau interrelasi Gejala-gejala tadi pada ruang yang bersangkutan Menurut Rodemur Pei pada tahun 1966 Ruang lingkup geografi ada tiga lingkup pokok geografi Yaitu Yang pertama adanya distribusi dan hubungan timbal balik antara manusia Yang tinggal di atas permukaan bumi dengan aspek keruangan permukiman dan penggunaan lahan Yang kedua adalah hubungan timbal balik Antara masyarakat dan lingkungan fisik sebagai bagian dari perbedaan wilayah Yang ketiga Kerangka regional dan analisis wilayah tertentu Ketiga lingkup pokok dalam studi geografi yang dikemukakan di atas Tidak dapat dilepaskan dari aspek alamiah dan aspek manusia Tampak pula gejala, fakta, problem, proses, hubungan, sebab, akibat, dan fungsi Yang menjadi inti dari lingkup geografi Yang kemudian aspek-aspek tersebut Dituangkan dalam suatu ruang berdasarkan prinsip-prinsip penyebaran dan kronologinya Lalu prinsip relasi ini diterapkan untuk menganalisa hubungan antara masyarakat manusia dengan alam lingkungannya Yang dapat mengungkapkan perbedaan arealnya serta persebaran dalam ruang Dan akhirnya prinsip relasi penyebaran dan kronologinya pada kajian geografi ini Dapat mengungkapkan karakteristik suatu wilayah yang berbeda dengan wilayah lainnya Demikian terungkap adanya region-region yang berbeda antara region satu dengan yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sipapus Pasocha Disini saya akan sedikit membahas tentang pendekatan metode dan jenis penelitian ilmu geografi Yang pertama adalah pendekatan geografi Pendekatan geografi adalah hal-hal yang menjadi objek formal geografi dan terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama adalah pendekatan keruangan Itu adalah suatu cara pandang atau kerangka analisis yang menekankan eksistensi ruang yang berkaitan dengan fenomena fisik permukaan bumi Eksistensi ruang dalam perspektif geografi dapat dipandang dari struktur keruangan atau spatial struktur Pola keruangan atau spatial pattern dan proses keruangan atau spatial proses Yang kedua adalah pendekatan kelingkungan Pendekatan kelingkungan adalah suatu cara pandang pendekatan terhadap keterkaitannya fenomena geosfer tertentu dengan variabel lingkungan Pendekatan kelingkungan dalam kerangka analisis mengaitkan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan alam di suatu ruang Yang ketiga adalah pendekatan kompleks kewilayahan Atau suatu cara pandang atau pendekatan dengan mengombinasikan antara pendekatan keruangan dan pendekatan kelingkungan Wilayah sebagai objek memiliki kajian yang bersifat horizontal adalah analisis yang menekankan keruangan Sedangkan kajian bersifat vertikal menekankan aspek kelingkungan Yang kedua adalah metode Metode pelaksanaan ini dibagi menjadi tiga bagian Yaitu satu, studi kasus Studi kasus dilakukan dengan cara lapangan dan wawancara Yang kedua adalah survei Survei ini dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis atau kesimpulan sementara Dan mendeskripsikan hubungan antar variable Hasil survei bergantung pada sampel dan informasi responden Yang selanjutnya adalah eksperimen Eksperimen dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu variable terhadap variable lainnya Eksperimen dapat dilakukan di laboratorium maupun lapangan Yang selanjutnya yaitu jenis penelitian Jenis penelitian ini juga dibagi menjadi beberapa bagian Yang pertama adalah penelitian eksploratif Pada penelitian eksploratif ini Pelolehan data dilakukan dengan cara teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka Sehingga dapat suatu tesis dan kesimpulan Yang kedua adalah penelitian deskriptif Penelitian deskriptif menekankan pada penjelasan tentang penyebab masalah geospare Yang sesuai fakta dan hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk deskripsi, skema, atau alur sistematika Dalam pemecahan masalah Penelitian-penelitian ini Ini kelanjutan dari penelitian eksploratif Yang ketiga yaitu penelitian eksplanatif Atau menekankan pada penguji hipotesis untuk menemukan penyebab permasalahan geospare Sekian dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan membahas tentang manfaat ilmu geografi Yaitu manfaat ilmu geografi itu sangat banyak sekali Apalagi dalam kehidupan kita dengan mempelajari ilmu geografi Kita bisa mengaji tentang bahaya yang akan datang Semisalnya bencana tsunami, gempa bumi, dan sebagainya Ilmu geografi juga bisa mendatangkan keuntungan Seperti sektor pertanian yang merupakan suatu aspek keuangan Seperti halnya aspek fisik dan juga manusia Yakni yang mana aspek fisik tersebut Meliputi lahan, iklim, air, udara Sementara untuk manusia dengan tenaga kerja, tradisi, teknologi, dan juga ekonomi Sekian terima kasih Dilanjutkan ke pemerintah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kepit Andriani NPM terakhir 015 Kali ini saya akan memaparkan materi tentang hubungan geografi dengan ilmu sosial lainnya Seperti geografi fisik, geografi manusia, geografi sejarah, juga geografi regional Geografi manusia merupakan cabang geografi Yang bidang kajiannya adalah aspek ruangan gejala permukaan bumi dengan manusia tentunya Untuk selanjutnya dan aspek ini sebagai objek fokus tadinya Yaitu mencakup kependudukan Aktivitas yang pastinya meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, budaya Geografi manusia dibagi menjadi beberapa cabang Misalkan yaitu penduduk, ekonomi, politik, permukiman, serta sosial Untuk yang pertama yaitu geografi penduduk Merupakan cabang ilmu yang sebenarnya semua hal ini mengenai tentang kependudukan dan termasuk pada kesosialan Objek study ini mengimbangi penyebaran, pendekatan, perbandingan jenis kelamin dan masih banyak lagi Pada geografi penduduk, manusia merupakan penghuni suatu wilayah Yang nantinya akan dianalisis dalam sebuah karakteristiknya Yang kedua, geografi ekonomi Berpusat pada salah satu cabang geografi yang menekan manusia pada suatu permasalahan Yang di bidang kajiannya termasuk yang berupa struktur, aktivitas ekonomi pada manusia Karena manusia adalah aspek titik beratnya pada study ini Atau juga geografi ekonomi ini membahas tentang ilmu yang membahas dan mempelajari keterkaitan Antara lokasi, distribusi dan organisasi kegiatan ekonomi secara spesial Yang selanjutnya yaitu geografi politik Ilmu politik yang dipusatkan dengan sebuah negara Juga berhubungan dengan sudut pandang manusia Yang pastinya memahami dan mempelajari ilmu dunia Juga mencakup cara untuk menjelaskan dan memberikan pengertian isu-isu Kepada bangsa dan negara Untuk selanjutnya yaitu geografi permukiman Suatu tindakan yang mendirikan suatu bangunan Untuk menepati daerah secara sementara Ataupun bisa dengan cara permanen Ataupun untuk selamanya Bahkan juga harus dipahami bahwa bangunan Adalah salah satu ekspresi yang nyata Dari hubungan tindakan manusia Untuk yang terakhir yaitu Geografi sosial yang merupakan suatu cabang-cabang ilmu Yang mempelajari hubungan kesosialan dengan Struktur keruangan yang membahas ilmu sosial Ilmu-ilmu sosial lainnya juga mengkaji Salah satu masalah yang mengenai tentang Kesehatan dan variasi pergerakan interaksi Kesosialan terhadap manusia Mungkin sekian dari saya Mohon bapak pedagang kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Kamilarahma Di sini saya mau mempresentasikan Mengenai sejarah perkembangan ilmu geografi Nah seperti yang kita ketahui Ilmu pengetahuan akan berkembang mengikuti zamannya Begitu juga dengan ilmu geografi Sejarah perkembangan ilmu geografi ini Bermula pada masa Yunani kuno Dimana pada saat itu berisi tentang Yang pertama ada cerita pengalaman dari suatu daerah Nah jadi di dalamnya itu ya Berisi tentang pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita dari suatu daerah Dan yang kedua ada Melepaskan diri dari pikiran yang bersifat mitologi Karena pada saat itu pada abad ke-6 sebelum masehi Muncul perkembangan ilmu pengetahuan alam Yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran para filsafat Filsafat pada masa itu Seperti hanya Thales atau Herodotus dan yang lainnya Setelah zaman Yunani kuno atau masa-masa Pada zaman Yunani kuno Masuk ke zaman dimana disini disebut abad ke-8 Geografi masih membicarakan tentang berkaitan dengan alam Atau hal-hal yang berkaitan dengan alam Dan aspek-aspek kehidupan yang ada di bumi Jadi hanya pada abad ini itu masih berkaitan dengan alam Atau aspek-aspek yang ada di bumi Jadi bahasanya itu masih sedikit sama Namun ada perkembangan di dalamnya Namun pada saat ini itu lebih kompleks Jadi ada beberapa perbedaannya Yaitu adanya perkembangan-perkembangan Di antaranya seperti munculnya beberapa-beberapa Filsafat yang emang mengkaji atau meneliti lebih dalam Tentang ilmu pengetahuan ini Nah di antaranya ada yang menyelidiki tentang fosil-fosil Menyelidiki tentang arus laut di dunia Menjelaskan mengenai angin fasad dan angin musim Terus yang selanjutnya ada membahas tentang pembentukan pegunungan Dan bahkan ada yang membuat buku Yang berjudul Epochus de la Natur Yang berisi tentang teori-teori Dan mempertanyakan ketetapan spesies Yaitu Buffon Dan yang selanjutnya ada Huton Yang sama membuat buku yang berjudul Teori of the Earth Nah setelah masa kegelapan Ilmu geografi berkembang Dimana pada abad ke-18 muncul geografi modern Nah di antaranya beberapa yang mengemukakan Atau beberapa filsafat yang mengemukakan Tentang teori-teori atau yang berkaitan dengan ilmu geografi Di antaranya seperti ada Immanuel Kant Dia membagi tentang geografi politik Yang membagi menjadi 6 bagian Yaitu ada moral geografi, political geografi, matematical geografi, physical geografi, mercantile geografi, dan technological geografi Dan selanjutnya ada color return Dimana ia membuat urayan tentang geografi yaitu secara ilmiah Fisis determinis geografi sosial Dimana berkaitan dengan daerah yang ditempati manusia serta penempatannya Gerak perpindahan manusia dan sebab akibatnya Peran alam dalam menentukan kehidupan manusia Yang selanjutnya ada Ernst Karp Dimana dia itu mengemukakan tentang kultur geografi Dimana manusia dianggap sebagai makhluk yang aktif terhadap lingkungan dan tempat tinggalnya Atau lebih dikenal tidak pasif gitu manusianya Yang selanjutnya ada Otto Skalter Dimana ia mengemukakan bahwa bukan alam yang menjadi dasar geografi Tetapi manusia serta kebudayaannya yaitu yang berkaitan dengan geografi tempat tinggal Geografi ekonomi, geografi transportasi Dan yang selanjutnya ada yang mengemukakan tentang Yaitu Paul Tidal Nah dimana ia mengemukakan bahwa geografi bukan semata-mata pengetahuan buku Tetapi juga ia dimulai dari kenyataan Karena harus ada bukti dari setiap teori Setiap teori dan kerangka pikiran Sekian dari saya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Reni Nurdiansa Disini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu geografi Dan konsep-konsep ilmu geografi Ilmu geografi menurut Bintarto tahun 1977 Ilmu geografi adalah ilmu pengetahuan Yang mencitra menerangkan sifat bumi Menganalitis kejala alam dan penduduk Serta mempelajari corak waktu Ilmu geografi ini juga adalah ilmu yang mempelajari persamaan Dan perbedaan fenomena geosfer Dengan sudut pandang ke lingkungan Kewilayah dan konteks keruangan Dan ada juga menurut Peter Heget Tahun 1975 Geografi memfokuskan pada organisasi keruangan manusia Dan bagaimana hubungan timbal balik Secara ekologi dan lingkungan tersebut Geografi memberikan pandangan Atau cara memperbaiki keruangan Kesumber daya yang digunakan oleh manusia Serta menekankan peranan penghargaan Organisasi wilayah Dalam mencapai tujuan yang diinginkan Konsep-konsep ilmu geografi Yaitu ada 10 Yaitu 1. Konsep lokasi Konsep lokasi merupakan konsep utama Dalam pertumbuhan ilmu geografi Dan konsep lokasi ini dibagi menjadi 2 Yaitu lokasi absolut Yaitu menunjukkan letak yang tetap Terhadap sistem grid atau koordinat Garis lintang dan garis bujur 2. Lokasi relatif Lokasi suatu objek yang dinilainya Ditentukan berdasarkan Atau objek lain di luarnya Kedua yaitu konsep jarak Konsep jarak merupakan pembatas Yang memiliki sifat alamiah Konsep jarak ini digunakan Sebagai tolak ukur Menentukan suatu jarak wilayah Dalam konsep jarak juga Dibagi menjadi 2 Yaitu jarak absolut Jarak absolut Yaitu jarak antar lokasi Yang dinotasikan dengan satuan panjang Seperti meter, kilometer, dan mil Dan sifatnya tetap dan tidak berubah-ubah Kedua yaitu ada jarak relatif Jarak relatif untuk menjelaskan Waktu yang diperlukan untuk melakukan Perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya Ketiga yaitu konsep keterjangkauan Konsep keterjangkauan ini Merupakan konsep yang meliputi Sebeberapa mudah suatu lokasi Dapat diakses dari lokasi lainnya Keempat yaitu ada konsep pola Konsep pola merupakan Konsep pola yaitu untuk mengartikan Struktur bentuk serta Persebaran aktivitas baik alami Maupun sosial yang terjadi Di permukaan bumi Dan juga sebagai tatanan geometris Yang beraturan dari suatu objek Atau aktivitas yang ada Yang kelima yaitu Konsep geomorpologi Konsep geomorpologi Yaitu membahas mengenai Bentuk permukaan bumi Yang ada pada suatu lokasi Misalnya pegunungan Lembah Sungai Dataran tinggi Dan dataran rendah Kenam yaitu konsep aglomerase Konsep aglomerase Yaitu membahas mengenai Pemusatan aktivitas Pada wilayah tertentu Yang memiliki keunggulan Baik spasial Maupun aspasial Dan untuk menganalisis Suatu fenomena Yang terjadi pada suatu wilayah Yang ketujuh yaitu Konsep nilai kegunaan Nilai konsep kegunaan ini Tujuannya yaitu Untuk membuat perencanaan Yang lebih baik Dan terstruktur Untuk menganalisis Aktivitas atau objek Secara geografis Yang kedelapan yaitu Konsep interaksi Dan independensi Membahas tentang Interaksi antar wilayah Dimana saling ketergantungan Dan konsep ini juga Menyoroti bagaimana Suatu wilayah Atau aktivitas Berinteraksi Dan saling tergantung Dengan wilayah Atau aktivitas lainnya Yang kesembilan Yaitu Konsep Diferensial area Yaitu Konsep yang Bertujuan untuk Menunjukkan Dan menjelaskan Mengapa terdapat Perbedaan fenomena Baik fisik Maupun sosial Antar wilayah Kesepuluh Yaitu Konsep Keterkaitan ruang Dalam Menjelaskan Konsep Keterkaitan ruang ini Yaitu Menjelaskan Bahwa sesuatu Yang terjadi Di wilayah Tertentu Bisa disebabkan Oleh aktivitas Wilayah yang lain Keterkaitan Ruang umumnya Bersifat Sebab akibat Dan konsep ini Merupakan Perwujudan dari Eksternalitas Yang pasti Ditimbulkan oleh Suatu aktivitas Sekian dari Penjelasan dari saya Muali Bila kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Meira Agustin NVM terakhir 027 Izin memafarkan Materi Yang selanjutnya Yaitu Generalisasi Generalisasi Geografi Yang pertama Ada tempat Suatu tempat Harus memiliki Daya tarik Bagi investasi Dan pekerja Dan mereka Yang terlibat Dalam Manajemennya Harus bekerja Sesuai dengan Tujuan Yang akan Menimbulkan Ketertarikan Untuk menciptakan Dan menjual Tempat Kepada berbagai Kelompok Bisnis Yang kedua Ada Sensus penduduk Sensus penduduk Memiliki Makna Multidimensi Karena Dari hasil Sensus tersebut Dapat Memberikan Informasi Tentang Penduduk Angkatan Kerja Produktif Perumahan Sektor Manufaktur Pertanian Perindustrian Pertambangan Dunia Bisnis Dan lain-lain Kemudian Yang ketiga Ada iklim Masalah-masalah Yang sering muncul Dalam Pembangunan Pertanian Di daerah Tropis Dari segi Iklim Adalah Tanah Di daerah Tropis Beriklim Lembab Mungkin saja Sepanjang tahun Dapat digunakan Untuk pertanian Tetapi Sebagian Tanah Itu Tidak Cocok Untuk Didaya Gunakan Menurut Pola Pertanian Modern Yang Mengandalkan Penggunaan Teknologi Mutahir Karena Tidak Dapat Dipupuk Secara Efektif Dengan Pupuk Mineral Kemudian Yang Selanjutnya Ada Laut Sebagai Negara Bahari Bangsa Indonesia Belum Optimal Dalam Memperlakukan Pemberdayaan Kelautan Atau Apa Yang Dimaksud Dengan Revolusi Laut Padahal Luas Wilayah Laut Indonesia Lebih Besar Dari Luas Daratan Yang Ada Di Indonesia Tetapi Hal Itu Belum Ada Frestasi Kelautan Yang Kita Dapatkan Nomor Lima Yaitu Ada Lingkungan Dalam Setiap Proyek Pembangunan Sebelumnya Perlu Dilakukan Analisis Menyeluruh Tentang Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Hal Ini Bukan Hanya Kepada Perusahaan Perusahaan Pemerintah Tetapi Juga Perusahaan Perusahaan Swasta Terutama Sangat Berperan Dalam Memperoleh Izin Resmi Usaha Kemudian Yang Selanjutnya Ada Benua Sebagai Benua Yang Paling Banyak Dan Padat Penduduknya Bangsa Asia Jauh Lebih Kompleks Menghadapi Tantangan Kehidupan Mendatang Dibanding Dengan Bangsa Australia Yang Lebih Sedikit Dan Rendah Tingkat Kepadatan Penduduknya Yang Ketujuh Ada Urbanisasi Yang Merupakan Salah Satu Proses Perubahan Sosial Yang Tercepat Di Negara Negara Berkembang Khususnya Bahkan Dunia Selanjutnya Yang Kedelapan Ada Peta Peta Digunakan Untuk Keperluan Pembangunan Ekonomi Pertahanan Nasional Perlindungan Lingkungan Ekonomi Bisnis Wisata Industri Maupun Untuk Memberikan Eksplanansi Virtual Dalam Ranah-ranah Abstrak Yang Perlu Dipahami Secara Mendalam Yang Kesembilan Ada Kota Dalam Banyak Hal Tentang Kontak-kontak Sosial Di Perkotaan Sebagai Sesuatu Yang Bersifat Impersonal Supervisial Sementara Dan Segmental Hal Ini Yang Dihawatirkan Oleh Beberapa Sosiolog Bahkan Memang Cenderung Pesimis Mengenai Kemungkinan Terciptanya Kehidupan Manusiawi Yang Memuaskan Di perkotaan Yang Dipenuhi Dengan Industri Yang Kesepuluh Ada Moralitas Terjadinya Transisi Demografis Atau Demographic Transition Yang Dikenal Sebagai Lingkaran Siklus Demografis Menggambarkan Proses Perubahan Tingkat Mortalitas Dan Natalitas Pada Suatu Masyarakat Dan Suatu Situasi Dimana Angka Kedua Duanya Menunjukkan Angka Yang Tinggi Selanjutnya Yang Kesebelas Ada Hatulistiwa Atau Ekuator Bagi Negara-negara Yang Dilalui Dengan Garis Hatulistiwa Tidak Ada Alasan Untuk Merasa Takut Kekurangan Sinar Matahari Hal Ini Jelas Berbeda Dengan Daerah-daerah Subutropis Yang Jauh Dari Garis Hatulistiwa Selanjutnya Yang Kedua Belas Ada Demografi Ledakan Demografi Dunia Khususnya Di Negara-negara Berkembang Memperlihatkan Kecenderungan Yang Mencemaskan Selanjutnya Yang Ketiga Belas Ada Tanah Banyak Pekerjaan Dilaksanakan Di Atas Tanah Yang Diolah Melalui Sistem-sistem Hidrologi Sistem-sistem Ini Kerap Kali Juga Menghubungkan Tanah Dengan Perairan Terbuka Yang Ke Empat Belas Ada Transmigrasi Bagi Bangsa Indonesia Program Transmigrasi Bukan Sesuatu Yang Baru Sejak Pertengahan Abad 19 Dalam STC Politik Telah Mempengaruhi Parlemen Belanda Untuk Mengetuk Dan Membuat Penelitian Tentang Kemakmuran Rakyat Kemudian Yang Terakhir Ada Kawasan Kompleksitas Persoalan-persoalan Demografis Kawasan Asia Jauh Melebihi Kompleksitas Persoalan-persoalan Demografis Kawasan Australia Baik Mengenai Naralitas Mortalitas Proyeksi Kependudukan Serta Kesejahteraannya Sekian Pemafaran Materi Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Yusuf Abu Rahman Saya Akan Mempresentasikan Teori-teori Ilmu Geografi Satu Konsep Geografi Seharus Suryano Dan Moh Amin Menjelaskan Bahwa Ada Sepuluh Konsep Esensial Geografi Yaitu Konsep Lokasi Konsep Jarak Konsep Keterjangkauan Konsep Pola Konsep Pola Konsep Morfologi Konsep Agleomersi Konsep Nilai Kegunaan Konsep Interaksi Atau Interdependensi Konsep Defensial Area Dan Konsep Kaitan Keuangan Yang kedua Pendekatan Geografi Menurut Bintaro Dan Surastopo Hadiosumo Sunurmo Pendekatan Geografi Diklarifikasikan Menjadi Dua Antara Lain Diurahkan Sebagai Berikut Pertama Pendekatan Keruangan Pendekatan Ini Mempelajari Perbedaan Lokasi Mengenai Sifat-sifat Penting Atau Sifat-sifat Dalam Analisis Keruangan Ini Yang Harus Diperhatikan Adalah Penyebaran Penggunaan Ruang Yang Telah Ada Dan Penyediaan Ruang Yang Akan Digunakan Untuk Berbagai Kegunaan Yang Dirancang Yang Dirancangkan Dalam Analisa Keruangan Ini Dapat Dikumpulkan Data Lokasi Yang Terdiri Dari Data Titik Dan Data Bidang Yang Digolongkan Kedalam Data Titik Adalah Data Ketinggian Tempat Sample Bantuan Data Sample Tanah Dan Sebagainya Yang Digolongkan Kedalam Data Bidang Adalah Data Luas Hutan Dan Luas Daerah Pertanian Dan Data Luas Padang Alang Alang Poin Kedua Pendekatan Ekologi Studi Mengenai Interaksi Organis Hidup Dengan Lingkungan Disebut Ekologi Oleh karena Itu Untuk Mempelajari Ekologi Seorang Harus Mempelajari Organisme Hidup Seperti Manusia Hewan Dan Tumbuhan Serta Lingkungan Seperti Hidrosper Litosper Dan Anfosper Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh